So, school fans, welcome back to Time Out! Request di-trade dari Portland Trailblazers. Gila banget sih. Akhirnya Daym minta out, guys. Padahal, sejujurnya, gue udah tulis di notes gue. Nanti untuk pas lagi kita bahas Jeremy Grant. Kalau gue yakin sih, Daym itu masih akan minta request sih. Untuk di-trade. Karena tandem-nya dia akan Jeremy Grant lagi. Dan ternyata mereka lebih cepat nih. Ternyata Daym lebih cepat untuk minta request-nya. Dan ya, kita akan bahas itu di time out hari ini. Gue agak sedikit freestyle tentang Daym. Karena gue bener-bener baru dapet banget. Karena ini fresh banget beritanya sekarang ini. Dan of course, itu membuat gue hype banget. Sekarang ini, setelah tadi, aduh, baca beritanya Draymond. Lemes banget gue. Masa udah langsung commit sih? Gak ada drama-dramanya. Masa gak mau bikin tegang sedikit? Daph Nation gitu, berdek-dekan. Langsung, baru berapa jam free agent. Udah langsung commit 4 tahun kepada Gold Save Wars. Gak asik banget lah, Draymond. Gak seru. Tapi, kita juga akan bahas, of course, Fred Van Vliet. Yang landed probably the biggest contract today. Gila sih. Kalau menurut gue, dia sangat overpaid sih. Dan kalian tinggal akan tahu kenapa alesannya gue bilang begitu. And of course, Los Angeles Lakers. Menambahkan beberapa amunisi baru. Tapi, kayaknya, ya upgrade sih. Tapi tetap susah sih menangnya. Kalau dengan squad kayak gitu. Nanti kita akan bahas itu juga, guys. Di kelas time out hari ini. Jadi, sebelum kita mulai, guys. Pastikan kalian support my newest trash talk interview dengan The Legend and my big brother, My Rio Wusang. Dia sekarang lagi di Jakarta. Making a lot of appearances. Gila, dia capek banget sih. Kasian banget sih menurut gue. And of course, kita ngobrol seru banget sih. Dari nyesel atau enggak dia. Pensiunnya enggak di IBL. Lalu dia belum mendapatkan jersinya, dipensiunkan di Indonesia. And of course, kita banyak ngomongin sih tentang perannya dia di Amerika untuk anak-anak Indonesia juga. So, make sure you support that interview. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, guys. Smash that like button. Ini Koroki kerja malam minggu, guys. Malam minggu jam 11. Ini setengah 12 actually. Ini mungkin di-uploadnya setengah 1 pagi sih, guys. So, if you love dan juga you appreciate my work, please smash that like button. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan pastinya, ya, kalau kalian ingin support lebih jauh, kalian bisa join my membership program. Untuk support channel ini selalu. Dan, guys, yang nontonnya jam subuh atau pagi sekarang ini, midnight, please, komen di-komen section di bawah. Absen dulu. Oke, now, kita akan mulai kelas kita hari ini. Dan, ya, men, free agency hari pertama, kalau nggak salah, tim-tim itu sudah menghabiskan 1,1 billion US dollar. You get a bag. You get a bag. You get a bag. Wah, gila mantul. Pertanyaan sekarang ini, para pemain NBA makin ngeri, guys. Angka gajinya, sih. Itu pemain-pemain veteran dan pemain yang tua, sih. Waduh, menangis, men. Melihat angka-angka yang sangat besar sekali. Dan, gue nggak akan kaget, sih, kalau nantinya kita akan melihat seorang pemain itu akan di-kontra mungkin sekitar 80-90 juta US dollar per tahunnya. Ya, itu kayaknya dampaknya nanti akan besar, tuh. Mungkin dampaknya kayak jersey NBA seperti swingman ini mungkin harganya akan 200 dollar. Lalu juga mungkin league pass nantinya akan naik harganya. Tapi, gue harapkan sih nggak terlalu mahal-mahal banget, like, oneknya. Karena kan kita juga masih pengen jadi penikmat penonton NBA juga. Tapi, of course, gue juga mau disclaimer dulu kok gue nggak mungkin bisa bahas semua move-move di NBA hari ini. Karena banyak banget, guys. Banyak banget. Tapi, gue akan bahas yang menurut gue cukup signifikan dan juga cukup penting untuk kita bahas hari ini. Of course, kita akan mulai dengan Tyrese Halliburton. Yang sign max extension with the Indiana Pacers. Gila, Halliburton sih. Deserving banget menurut gue untuk mendapatkan extension ini. Dia bisa mendapatkan kontrak hampir mencapai 260 juta dollar nantinya untuk 5 tahun. Bila dia bisa memenuhi insentif yang diberikan oleh Indiana Pacers. Biasanya sih insentifnya mungkin kalau nggak all defense, probably all NBA team untuk beberapa tahun. Jadi, itu yang dia harus bisa lakukan untuk bisa mendapatkan kontrak 260 juta. Nah, itu. But, for me, this is the right guy, man. Mereka udah memilih orang untuk bisa lead the franchise dan juga menjadi the face of the franchise di Indiana. Anak ini sangat humble sekali. And he enjoys. He enjoys living in the Midwest. Dia suka banget tinggal di Indiana. I think he will be a great leader untuk the Indiana Pacers franchise nantinya. Kalau data dari ESPN mengatakan kalau Halliburton last season itu averagenya 20,7 poin per game, 10,4 assist per game, dan juga shooting 40% from 3 point shot. Dan dia menjadi pemain pertama di NBA yang berhasil melakukan ataupun juga memiliki average itu. Kalau Halliburton last season, nggak apa-apa sih menurut gue sih dapat kontrak sebesar ini sih. I think dia akan menjadi number one option untuk Indiana Pacers for a long time. Dan emang asik sih kalau punya satu pemain itu yang bisa lo identik lah dengan tim itu sih. I think Hallie feeling gue akan finish his career nantinya di Indiana Pacers. And I think that trade from Sacramento Kings ke Pacers was the best thing that ever happened to him. Sebenernya gue dan Pacers, hari ini nggak hanya Hallie aja yang diperpanjang. Tapi mereka juga berhasil mencuri, snatch si Bruce Brown dari Denver Nights. Aduh, gimana Mike melawan kabarnya? Aduh, that speech during the championship parade doesn't age well. Yo, Paldi akhirnya udah yakin banget kalau si Brucey B gonna be back. And doesn't care about the money. Of course, Jamal Murray juga kalau Halle minggu lalu sempet leak some information juga. Kalau si Bruce Brown tuh sebenernya udah agree dengan Denver Nights. But hey, when Indiana Pacers ngelempar 45 juta untuk 2 tahun, udah nggak mungkin bisa ditolak lah sama Cowboy Bruce. Gila aja kali lo mau menyanyiakan hal itu sih. Sebenernya gue, Bruce Brown is super overpaid dengan that money. But hey, I'm happy for him though. He just won a championship with the Denver Nights. I think he deserve to be overpaid. Sebenernya gue. But, I think si Bruce Brown ini will be a big part for the Indiana Pacers juga. Masih banyak pemain-pemain mudanya juga. And of course, ada Mal Stern juga masih di situ. They will try. They will try untuk bisa masuk ke NBA Playoff. And this is, I think, a big loss for the Denver Nights. Ini salah satu pemain yang perform banget sih selama NBA Finals. Dia bisa memberikan sesuatu aja sih. An offensive boost dan juga defensive boost dari bench-nya Denver Nights. So, this is a big loss for the Nights. And I think this is a big dub untuk Bruce E. For Bruce E. Big dub-nya. And sekarang ini kita akan pindah ke Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies gue akan mencoba untuk men-defense kontrak besarnya Desmond Bain. Gue yakin tadi pas pada lihat Desmond Bain mendapatkan 207 juta untuk 5 tahun. Pasti first reaction-nya semua pada. Anjir! Gila Desmond Bain dapetnya gede banget. Itu overpaid banget sih. Pemain ini belum achieve apa-apa selama ada di NBA. Tapi untuk tim yang ada di small to mid market. Menurut gue mereka harus berani sih bayar gede. Untuk bisa keep their young core. Menurut gue Desmond Bain ini adalah bagian dari young core-nya. Dari John Moran. Lalu juga Jaren Jackson Jr. Jadi sangat akan sayang banget kalau dibuang oleh Memphis Grizzlies. Itu kenapa mereka harus melakukan ini. And Desmond Bain is not a bad player guys. Dia masih muda banget sih. Kalau nggak salah setelah kontraknya ini pun selesai. Dia belum 30 tahun guys. So he is entering his prime. Sekarang ini bersama Memphis Grizzlies. Walaupun memang tahun lalu ada masalah sedikit dengan cederanya. But I think he is still one of the most elite. Three point shooters in the league. Dan defensinya juga really good man. Badannya gede gitu kan. Kayak football player. His playmaking skills juga improve terus. Karakternya juga cocok banget dengan franchise-nya Memphis Grizzlies. Dan dia legit man. Apalagi nanti kan John Moran masih harus 25 game dulu kan. Suspension. He is a legit. Apa ya? Number one option juga bisa dia gitu. Dia bisa berubah menjadi number one option juga untuk sebuah team on some nights. Yeah, I think he will average more than 22 points. I think next season. Kalau tahun lalu. Dia itu average. Sorry, gue mau bacain. Ada tahun lalu. Dia itu average-nya adalah 21,5 point per game. While shooting 40,8% from the three point line. So, this is why I get it. Why Memphis mau kasih Desmond Bain a max contract. Karena menurut gue, dia sangat valuable banget sih. Berharga banget menurut gue untuk si Memphis Grizzlies ini. Tapi selain itu gue happy banget. Memphis juga mengambil Derrick Rose. Ini sedikit full circle moment banget untuk Derrick Rose. I think it will be great though. Tiap hari kalau si Jamoran bisa ngobrol sama Derrick Rose. Bisa melihat how Derrick Rose, you know, do his business. Dan jangan, apa kayak professional gitu. Jadi, I think ini apa yang dilakukan Memphis ini bagus banget sih. Dan juga of course kita tahu Jamoran adalah versi mudanya. Versi mudanya si Derrick Rose. But, hey fans, y'all gotta chill out, man. Y'all gotta chill out with that Guns and Roses. Come on, man. Netizen emang cepet ya kalau masalah-masalah kayak gini ya. Tapi, untuk timnya Memphis, kita tahu mereka udah nambah Marcus Smart juga. Mereka udah nambah si Derrick Rose. Kalau ini, I think makin banyak veteran, makin bagus untuk tim ini. Karena, ya, kita tahu banyak internal problem on this team last year. So, hopefully, dengan datangnya beberapa veteran baru, itu bisa membuat kondisi di Memphis itu lebih kondusif mungkin ya. Jadi, apa ya, biar mereka nggak ada yang mau jadi preman lah ya. Itu anak-anak mudanya di sana, lebih kayak gitu kali ya. But, ngomongin preman, ini Rich Paul, man. Gila sih, ini preman sih di NBA sih. Ketiga pemainnya hari ini mendapatkan 390 juta US dollar, man. Gila sih. Yo, Rich Paul keeps winning, man, in the off-season, man. This guy is getting paid. LeBron aja, kita juga happy banget sih. LeBron pasti dapat percentage lah ya. Ini kan dari Clutch Force juga ya, punya dia juga ya. Tapi, Jeremy Grant, kita akan bahas Portland Real Business paling pertama. Sama kontraknya menurut gue nggak masuk akal sih. 160 juta untuk 5 tahun, that's just too much. Untuk para forward yang averagenya itu cuma 4,5 ribam per game. Kasih satu alasan ke gue, guys. Kenapa Jeremy Grant is not overpaid. Let me know in the comment section below. Gue pengen tau sih. Dan ini kenapa gue bilang makanya, Eh, kalau si Portland udah commit this much money, Ini berarti artinya adalah Jeremy Grant adalah tandem dari Damian Laird. Dan ini next line sebenernya gue bilang, Trail Blazers nggak akan kemana-mana dengan Jeremy Grant. Dan gue yakin kalau Damian Laird akan request trade dari Blazers. Dan boom! Terjadi sudah beberapa menit yang lalu ini. Dan Damian, menurut gue dia layak banget sih untuk request, 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 request untuk di trade. Dia udah sangat loyal sekali kepada Portland Trail Blazers sekarang ini. Seinget gue, Damian itu 32 tahun nih. Seinget gue on top of my head. Dia udah pantas banget sih untuk sekarang ini mencoba ke team yang bisa kasih dia kesempatan menjadi juara NBA. Karena dia ini udah, apa ya, udah mau in the last few years of his prime, man. Probably like 2 tahun, 3 tahun lagi sih. Damian, I would say 2 tahun lagi sih malahan. 2 tahun lagi mungkin Damian ada di prime media. So, Miami. Dua akhir Miami. Miami, I think Damian bisa ke Miami Heat. See, I think dengan Miami Heat melepas Gabe Vincent, Max Strews, I think they have the cap probably. Dan mungkin nanti mereka akan lepas si Kyle Laurie juga kali. Jadi, I think it is time Damian to move to the East. I think kalau dia ada di East, I think lebih open lah ya. Dan juga lebih terbuka untuk dia bisa menjadi, ataupun juga masukin NBA Finals nantinya. I think sekarang ini yang paling pertama, of course Miami Heat dan juga Brooklyn Nets yang paling ngebet untuk dapetin dia. Karena I think setelah dia udah bilang kalau, yeah man. Tapi Brooklyn Nets juga temennya dia. Jadi, kalau di Miami, Bam Adebayo is his boy. I think kalau di Brooklyn itu Mikel Bridges ya. But kalau dia ke Brooklyn, nothing gonna happen bro. Then I'm gonna win the championship in Brooklyn. Yang mungkin menang championship is the Miami Heat. So, right now for me, then I'm gonna go to Miami Heat with Jimmy Butler, lalu juga dengan Bam Adebayo. Nah, yang gue penasaran, Miami Heat ada nggak bahan treat-nya? Most likely pasti mereka akan minta tell every hero sih. That's the minimum I think. Kayaknya kalau mereka buang Bam, kalau mereka buang Bam, terus nggak mungkin mau sih Miami sih. I don't think Miami mau buang Bam sih. Jadi, for now, mungkin aset terbaiknya Miami adalah Tyler Hero sih untuk bisa di-trade dengan Dame. Tapi pasti ada beberapa pemain lagi yang harus ikut untuk bisa match gajinya Damian Lillard nanti ini. So, kita tunggu aja sih. Ini baru awal mula dari drama ataupun juga dari Damian Lillard request a trade saga. Oh my God. So excited sih untuk nunggu sih dia akan kemana sih. This has been the craziest off-season dong menurut gue ya. And of course, the biggest winner hari ini of course, Fred Van Vliet. Dari Undrafted, sekarang ini dia bisa mendapatkan kontrak 130 juta US dollar untuk 3 tahun dari Houston Rockets. Oh my God. Itu tweet bad on yourself sih. Bener-bener kejadian banget sih untuk si Fred Van Vliet. Dan menurut gue, Rich Paul ini udah layak untuk masuk ke Hall of Fame, man. Setelah mendapatkan kontrak ini untuk Fred Van Vliet, yo. Tapi menurut gue ini this is a big gamble sih dari Houston Rockets memberikan max kontrak, man. Untuk Fred Van Vliet. Ini kontraknya lebih gede daripada shooting percentage-nya dia. Van Vliet kontraknya 43 juta per tahun. Dia nembaknya tahun lalu. 39 persen, yo. Dan dia juga menemukan kontrak lebih besar daripada Kyrie Irving. Kyrie cuma 1, 2, 6, 4, 3. He's coming back to the Dallas Mavericks sekarang ini. But, I know kalau si Houston Rockets of course butuh a leader. Apalagi Fred Van Vliet udah pernah jadi juara bersama Toronto Raptors. He was an all-star. But, nah, gitu juga, bro. Gila, kontraknya gak begitu sih. Very overpaid menurut gue. But, hey, I'm happy though. I'm not hating on Fred Van Vliet. I'm happy for him. He worked hard for this. But, walaupun nambah Fred Van Vliet menurut gue timnya Rockets gak akan kemana-mana sih. They will still need probably like two more vets yang solid untuk bisa mereka kalau ingin masuk ke playoff next season. Fans dan Rockets ini kan berdoa sih kalau ini gak akan menjadi the worst contract in the NBA. Yeah, man. I love Fred Van Vliet. Dulu gue pengen banget beli jersey-nya sih. 43 million a little bit too much for me, dong. A little bit too much. Baik, congratulations kepada Fred Van Vliet dan juga Rich Paul yang sudah bisa mendapatkan kontrak sebesar itu dari Houston Rockets. Oke, berikutnya kita akan ngomongin of course Draymond Green yang gak asik nih. Cepet banget udah agree on a four-year 100 million dollar deal with the Warriors. Gue tadinya berharap mungkin dia kayak so-so. Aduh, gue mau meeting dulu deh sama Los Angeles Lakers. Gue mau ketemu LeBron discuss maybe about my future. Lumayan kan buat making viewers di podcast kalau mereka dia mau bahasi itu. Tapi kadang bahasi banget sih karena yeah, he's coming back to the Warriors dan ini kadang makin kelihatan aja kalau memang Draymond kayaknya request untuk Warriors itu trade si Jordan Poole ke Washington biar dia bisa balik dan juga lebih nyaman lah dan lebih kondisif mungkin situasinya di locker room-nya Warriors. Episode-nya dia belum keluar sih sama si podcast P kayaknya ya. gue yakin kayaknya mereka akan bahas sih pasti insiden dimana dia nonjok Jordan Poole kayaknya gak mungkin gak dibahas sama Paul George. Tapi dengan Draymond Green juga kita udah ada satu klip pendek dimana Draymond Green menjelaskan kalau ya mereka gak bisa jauh-jauh aja sih si Steph, Clay, Steve Kerr dan juga Draymond Green di podcast P dia sempat bilang kalau mereka duduk bareng di pesawat itu udah selama 10 season. Jadi itu kenapa Draymond very comfortable with this team dan gak mau pindah dan mungkin ingin coba one more run untuk the championship bersama Warriors dan gue juga kalau Steve Kerr waktu exit interview bilang ya kalau gak ada Draymond gak mungkin si Warriors bisa menang championship next season. But ya tumpen sih Draymond gak suka you know apa nge-steer sound drama today dia langsung commit di hari pertama menurut gue even with Draymond back dan juga Warriors punya CP3 masih berat sih menurut gue untuk Warriors juara itu kehilangan seorang Jordan Poole dari bench itu akan berasa sih nanti sih kalau memang gak ada yang bisa step up sekarang ini of course harapannya adalah Kuminga bisa take that role yang ditinggalkan oleh Jordan Poole mungkin diharapkan Kuminga itu bisa average kayak 16 points per game dari benchnya Warriors nanti ini jadi bebannya berat bebannya berat sih untuk Jonathan Kuminga sih sekarang ini Warriors kalau gak salah masih bisa nambah 3 pemain lagi nanti di rosternya mereka mereka kayaknya ngebet banget untuk mendapatkan Dario Saric and yeah Phoenix Suns menurut gue juga hari ini melakukan banyak move yang sangat smart sekali untuk bisa isi rosternya mereka gue suka banget sih bagaimana mereka menambahkan Drew Drew Eubanks lalu juga Keita Bates Diop Chimane Ziman 2 dan juga Utah Watanabe I think Utah was a huge pick up dia udah pernah main bareng sama Kevin Durant di Brooklyn Nets and he is just the perfect perfect role players untuk tim ini dimana kita tau udah ada scorer kan udah ada Bradley Bill KD ada D-Book so Utah just play defense lalu juga stay in the corner aja untuk bisa nembak 3 points di Konghala Utah sempet 3 point persentasinya paling tinggi kan di NBA saat lagi nongkrong aja di corner untuk Brooklyn Nets jadi I love that pick up I think that was a smart pick up mereka juga resign Josh Okogie katanya dan juga Damien Lee so kita udah bisa melihat nih beberapa pemainnya si Phoenix Suns how they shape the team and I like it though ini pemain-pemain yang ngerti role-nya mereka dan mereka akan hanya menjalankan kerjaannya mereka aja sih kayak Drew Eubanks itu menurut gue rebound-nya mantep sih and Keita Bates Diop ini sangat underrated banget menurut gue selama di San Antonio Spurs he could hit a mid-ring shot atau he could hit a 3 point shot saya ingat gue saya ingat gue on top of my head ini sempet poinnya banyak banget long Lakers last season jadi great pick up man great job juga dari front office-nya Phoenix Suns menurut gue so far and terakhir of course Lakers fans how are you guys man gimana jantung kalian jantung kalian oke apakah kalian deg-degan setiap kali melihat notifikasi dari Bleacher Report apakah kalian takut kalau tiba-tiba Austin Rift udah sign dengan tim lain hehehe ya kalian akan merasakan symptoms tersebut mungkin untuk beberapa hari lagi ke depan karena Austin Rift belum ada tanda-tanda nih akan resign dengan Lakers tapi tim kalian hari ini aktif banget guys mereka hari ini gercep sih dengan menambahkan of course Gabe Vincent Cam Radish Thorin Perns dan juga resign Rui Hachimura for me the biggest ad is of course Gabe Vincent karena kita tau dia udah proven banget sih selama NBA playoff mainnya dia bisa perform untuk Miami Heat selama NBA Finals juga Gabe merupakan mungkin the third best player untuk Miami Heat selama NBA Playoff dia versinya 12,7 poin per game dan 38% from 3-point shot I think Lakers finally got their shooter though jadi LeBron udah bisa tuh kick out ke Gabe Vincent lumayan mantep lah 3 poinnya dia menurut gue lebih jago daripada Dilo sih that's for sure for me Cam Radish juga mungkin bisa jadi lucky charmnya untuk LeBron kata Kelly tadi dia sampe share di grup discord kita dia bilang katanya LeBron itu setiap kali juara itu ada pemain Duke University di timnya dia jadi apakah Cam Radish bisa bawa hoki untuk LeBron we will see tapi pasti Cam anak-anak Latch anak Latch itu kenapa makanya dibawa ke Lakers juga former number 10 pick for the Atlanta Hawks I think tapi sayangnya memang dia sejak very hyped di high school dan juga di Duke dia gak pernah reach his potential menurut gue di NBA I mean like he's not really good 3-point shooter kalau halnya dia selama di NBA itu cuma 32% bahkan 3-pointnya tapi mungkin Lakers berharap dia bisa jadi a very decent defender dan juga slasher kali ya untuk Lakers tapi dia oke lah 6'8 untuk backup itu oke untuk wingin Lakers menurut gue tapi Lakers of course banyak orang wah Lakers keren banget squadnya nih udah mulai nambah-nambah gitu ya tapi mereka harus tetap resign Austin Reeves that's their number one priority dan kabarnya masih bisa lah I think ya mungkin kalau memang harus bayar Austin Reeves 100 juta ya mungkin nanti kalau hal-hal mereka mungkin harus bayar luxury tax juga karena Lakers itu paling bisa maksimum tuh mungkin sekarang ini cuma 52 juta untuk 4 tahun sedangkan pasti akan ada tim yang nawar si Austin Reeves for 100 million for 4 years but Lakers said they will pay for anything sih untuk bisa bawa si Austin Reeves balik nanti tapi sebenarnya problemnya ya of course Austin Reeves is a big priority dan menurut gue kalau mereka udah sign Austin Reeves walaupun mereka ingin resign D-Low I don't think it's wise untuk resign D-Low sih tapi mendingan D-Low gak usah di resign biarkan D-Low pindah ke tempat lain menurut gue prioritas berikut yang mereka adalah untuk cari center guys ini gak ada center guys cuma AD doang Lakers gila ya udah tau AD itu manusia kaca aduh jatuh dikit bisa pecah guys jadi menurut gue Lakers at least harus cari 2 big men sih dan mereka masih ada 2 veterans minimum contract maybe we can hear Dwight Howard gimana guys Lakers fans mau Dwight Howard kah balik ke Lakers karena opsinya gak akan banyak sih dengan veterans minimum ini gue penasaran kira-kira siapa nanti yang available untuk Lakers who will they pick up but yeah man they need more depth sih for their big men sih mereka cuma ada Vando AD and Rui sekarang ini di posisi bignya mereka dan yang paling big cuma AD doang menurut gue jadi ya menarik banget sih Lakers mungkin kalau mau sign Marquise Bolden juga boleh sih gue masih sempat ngobrol dengan agentnya Marquise Marquise sedang masih recovery dari cenderanya dia mereka tapi cukup yakin walaupun gak bisa main di Summer League dia akan skip Summer League tahun ini mereka masih tetap yakin kalau Marquise akan masuk ke Precision Squadnya sebuah tim di NBA kita doain yang terbaik lah semoga aja beneran bisa terjadi tapi kok Marquise bisa main di Lakers pemain Indonesia pertama yang beneran main di Los Angeles Lakers wah gila itu akan viral guys akan viral Mas Joyo we miss Mas Joyo dong hopefully Mas Joyo bakal mau di interview sebentar lagi kita harus catch up sih dengan dia ya kita tunggu aja nanti berita baiknya dari agentnya Marquise agent Marquise baik sama gue sih dia suka update-update gue juga dia akan mengajakin gue ketemuan di Vegas untuk NBA Summer League but bro I'm not going to Summer League bro this time so ya kita belum bisa link up again karena gosipnya dia banyak gue suka sih duduk sama nongki-nongki sama agent Marquise agent Marquise itu tidak pelit informasi lah pokoknya so time out geng itu adalah kelas kita untuk hari ini guys malam sekali ini baru jam setengah 1 mungkin di upload but once again thank you so much guys for joining my class really hype though untuk free agency sudah open nanti kita akan live chat nanti malam mungkin untuk game kedua Run Speak Basketball melawan Dewa United semoga Dewa gak kena sweep ya karena kalau Dewa kena sweep DM gue akan rame banget kayaknya mungkin nanti ke video gue yang prediksi juga sama Risky sama Rama itu juga akan rame mungkin kemungkinan sudah ada beberapa fansnya Run Speak Basketball sudah menyelinap dan komentar kalau gimana kok so tau lu prediksi lu salah semua katanya gitu namanya juga prediksi guys kalau gue prediksi yang bener semua gue akan kaya guys gue akan jadi miliader udah langsung mungkin udah quit youtube kalau gue prediksinya bener terus but once again guys thank you so much for joining me really appreciate everybody have a great Saturday night have a great weekend selamat menikmati hari terakhir kalian di long weekend ini nanti kita semangat lagi senangat untuk mulai bekerja I'm excited for next week yeah man akan ke Cirebon tanggal 4 ya gue nanti Cirebon tanggal 4 untuk melihat KU15 di JBA really excited about that too once again thank you so much guys jangan lupa to like jangan lupa to comment and thank you guys for watching and I'll see you guys again very soon peace out everybody